Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan lepaskan presiden kami. Jika tidak, kami akan memastikan mayatmu hilang dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Para ahli mengepung Su Yun, semuanya meraum dengan suara rendah. Kamu ingin aku tidak pernah bereinkarnasi. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Su Yun mencengkeram perutnya saat dia terengah-engah. Para ahli memfokuskan mata mereka, wajah mereka dipenuhi amarah. Enam ahli bertopeng keluar dari kerumunan dan mengepung Su Yun. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan senjata di tangan mereka sudah siap untuk bergerak. Tindakan Su Yun tampaknya sangat memprovokasi mereka. Tapi saat orang-orang ini mendekati Su Yun, enam raksasa tulang iblis yang tersisa juga mengelilinginya. Tekanan dari raksasa yang seperti gunung itu tidak ada habisnya. Dan ini bukanlah akhir. Siapa kalian? Apa hubunganmu dengan penyihir bunuh diri? Teriakan marah datang dari jauh, dan sejumlah besar orang bergegas mendekat. Sekelompok orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Hei Yu dan Chang Yan memimpin banyak ahli dari kamar dagang. Ribuan eksistensi yang kuat menyerbu, dan dalam sekejap, mereka mengepung pria berjubah coklat dan anak buahnya, membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Orang-orang ini benar-benar datang begitu cepat. Ekspresi pria berjubah coklat itu sedikit berubah. Menurut asumsimu, mereka seharusnya ada di sini nanti, kan? Namun sayangnya, gerakan yang dilakukan oleh raksasa tersebut telah menarik perhatian mereka, itulah sebabnya mereka bergegas begitu cepat. Su Yun tertawa, lalu dengan ketukan kakinya, dia mendarat di bahu raksasa itu. Aku tidak berharap bahwa aku akan jatuh ke tanganmu. Apakah saya meremehkan musuh saya? Kata pria berjubah coklat itu. Kamu tidak meremehkanku, tapi kamu meremehkan tujuh peralatan boneka ini. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah coklat itu tidak mengatakan apa-apa. Apakah orang ini pengkhianat yang berkolusi dengan penyihir bunuh diri? Hei Yu terbang dan menatap pria berjubah coklat itu, siapa kamu? Hei Yu, heh, aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang memorganisir serangan di lembah bunuh diri sebenarnya adalah kamu. Pria berjubah coklat itu berkata dengan dingin. Mendengar itu, ekspresi Hei Yu menjadi serius, sepertinya dia adalah seorang kenalan. Dia mengedipkan mata pada pria di sebelahnya. Pria itu menganggup dan segera bergegas ke pria berjubah coklat itu, berniat melepas kerudungnya. Melihat itu, enam penggarap roh bertopeng segera bergegas ke arah pria itu, mencoba untuk menghentikannya, tetapi para ahli di kerumunan juga bergerak, sejumlah besar keterampilan mendalam bergegas, langsung menabrak enam orang. Mereka berenam kaget dan langsung membalas. Namun, ada terlalu banyak ahli di sekitarnya, dan jumlah ahlinya tak terhitung banyaknya. Mereka berenam tidak lemah, dan setelah bertahan beberapa saat, mereka kelelahan. Pada akhirnya, mereka diledakan menjadi ampas oleh keterampilan mistik. Wajah pria berjubah coklat itu menjadi gelap. Pakar yang dikirim oleh Heiyu mendarat di samping pria berjubah coklat itu dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dan membukanya. Ki yang dalam meledak dan mematahkan penyamaran di wajahnya. Penampilan sebenarnya dari pria berjubah coklat itu langsung terungkap. Orang ini sepertinya pernah mengalami perubahan hidup. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Kulitnya agak gelap, dan pipinya tirus. Li Chongguang, ekspresi Heiyu langsung menjadi jelek saat melihat orang ini. Bukankah, bukankah ini presiden kamar dagang yang baru? Li Chongguang. Dia benar-benar berkolusi dengan penyihir bunuh diri. Ini, ini terlalu tak terbayangkan. Presiden Chongguang, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa berkolusi dengan penyihir bunuh diri? Pertanyaan kaget dan heran terdengar tak henti-hentinya dari segala penjuru. Chang Yan benar-benar terpana. Dia masih ingat bahwa di pintu masuk lembah, Li Chongguang lah yang mengatur semua orang untuk menyerang lembah dan melawan penyihir bunuh diri bersama. Namun, dia tidak menyangka pria ini adalah dalang sebenarnya. Li Chongguang adalah seorang raksasa di dunia bisnis Bei Yang, dan pengaruhnya di dunia bisnis bisa dikatakan sangat penting. Bahkan Heiyu harus memberi Li Chongguang beberapa wajah, yang menunjukkan statusnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Li Chongguang akan benar-benar berkolusi dengan penyihir bunuh diri dan memeras seluruh kamar dagang Bei Yang hingga kering. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membuat dunia bisnis saya gelisah sebenarnya adalah orang dunia bisnis ini, Li Chongguang. Kenapa kamu melakukan ini? Heiyu berkata dengan dingin dengan wajah cemberut. Mengapa? Demi menjadi raja yang tidak bermahkota, demi lebih banyak harta, demi koin yang lebih dalam, bagaimana? Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Li Chongguang berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya yang tampan dan dewasa tidak terlalu menunjukkan kepanikan. Sialan kamu, kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu akan mati. Apakah Anda tidak mengerti situasi Anda sendiri? Ketika yang lain melihat Li Chongguang begitu acuh tak acuh, mereka langsung menjadi tidak senang dan berbicara satu demi satu. Li Chongguang, kamu bajingan dunia bisnis, kamu benar-benar berkolusi dengan penyihir bunuh diri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang harus kamu katakan. Saya menyarankan agar kita segera membunuh Li Chongguang, menghancurkan jiwanya, dan kemudian membagi kamar dagang cahaya berat untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Seseorang berdiri, menangkupkan tinjunya dan berteriak. Begitu dia mengatakan ini, seseorang segera menggema. Itu benar, bunuh Li Chongguang untuk menjadi peringatan bagi orang lain, dan kemudian bagi kamar dagang ringan berat sebagai kompensasi untuk kamar dagang kita. Kita tidak bisa melepaskan Li Chongguang dengan mudah. Bunuh dia. Teriakan dan teriakan terdengar tak henti-hentinya. Sepasang mata yang menyala-nyala mendarat di tubuh Li Chongguang, dan kedalaman mata mereka berkedip karena kebencian dan keserakahan. Kamar dagang ini semuanya telah ditekan oleh lembah bunuh diri sepanjang tahun, dan sekarang mereka tahu bahwa penindasan lembah bunuh diri terhadap berbagai kamar dagang dipicu oleh Li Chongguang, mereka secara alami dipenuhi dengan kebencian. Namun, mereka bahkan lebih menantikan untuk mendapatkan sumber daya dari kamar dagang ringan berat. Lagi pula, bagi Bei Yang, kamar dagang ringan berat adalah salah satu kamar dagang teratas, dan ini adalah sumber daya yang sangat besar. Jika mereka bisa mendapatkannya, keuntungan bagi kamar dagang individu akan tak terhitung banyaknya. Apakah kalian akan memutuskan situasiku begitu saja? Tidakkah menurutmu aku terlalu sederhana? Li Chongguang tiba-tiba mencibir, jejak kelicikan yang tak terduga muncul di kedalaman matanya. Ketika Hei Yu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba membeku, Li Chongguang, apa maksudmu dengan ini? Apa yang saya maksud? Ini sangat sederhana, Anda tidak dapat menangkap saya. Li Chongguang berkata sambil tertawa kecil. Setelah itu, lingkaran cahaya kuning muncul dari tubuhnya. Setelah itu, sejumlah besar pola kuning dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya mulai perlahan kabur, dan area di bawah kakinya secara bertahap menguap, dan area yang menguap perlahan menyebar ke atas, perlahan melahap tubuh Li Chongguang. Apa ini? Apakah itu semacam harta sihir pelarian? Aura luar angkasa, tidak bagus, orang ini akan kabur. Cepat, hentikan dia. Semua ahli di sekitarnya bergerak dan bergegas menuju Li Chongguang secara bersamaan. Namun, Li Chongguang tidak peduli sama sekali, dan terus mengaktifkan harta sihirnya. Semua orang mendekatinya, ingin menahan auranya, tetapi mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya diselimuti lapisan baju besi yang aneh. Tidak peduli apa itu, itu diisolasi oleh baju besi ini. Kita harus menghancurkan penghalang yang terbentuk dari Ki yang dalam ini untuk menyentuh tubuhnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan mantra-nya untuk diaktifkan. Wajah Chang Yan berubah serius saat dia berteriak keras. Mendengar itu, Hei Yu segera memanggil para ahli untuk menyerang dan membunuh Li Chongguang. Namun, itu tidak berhasil. Kekuatan penghalang berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan serangan yang paling menakutkan pun tidak akan mampu menghancurkan penghalang. Melihat itu, Su Yun berteriak dengan suara rendah, Kalian semua, jangan buang energi lagi. Penghalang di sekitar tubuhnya tidak terbentuk dari Ki-nya yang dalam, tetapi perlindungan yang terbentuk dari energi yang dalam dari harta sihir. Sangat sulit untuk memecahkannya dengan mudah. Ini mungkin harta pelarian yang telah disiapkan Li Chongguang untuk dirinya sendiri. Sebagai presiden kamar dagang dan dalang dibalik lembah bunuh diri, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri? Benar saja, semua orang menyerang dengan gila-gilaan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tetapi mereka masih tidak dapat menembus penghalang aneh ini. Hanya karena aku, Li Chongguang, gagal hari ini bukan berarti aku, Li Chongguang, kalah. Siapapun yang berpartisipasi dalam masalah ini, harap tunggu dengan tenang. Aku akan mengunjungimu dengan amarah. Li Chongguang berkata dengan lembut. Tatapannya menyapu setiap presiden yang hadir, seolah ingin menanamkan penampilan mereka ke dalam tulangnya. Pada akhirnya, teknik mendalam berakhir. Seluruh tubuh Li Chongguang berubah menjadi partikel dan menghilang ke udara. Keberadaannya tidak diketahui. Setelah Li Chongguang pergi, para ahli juga berhenti, terengah-engah. Mendengar kata-kata Li Chongguang, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang memiliki ekspresi wajah yang baik. Sepertinya Li Chongguang tidak berencana untuk membiarkan masalah ini berakhir. Awalnya aku berpikir bahwa dengan kematian penyihir bunuh diri, B yang ku akan damai, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada Li Chongguang di belakangku. Aku bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki Li Chongguang, jika dia bukan hanya presiden kamar dagang ringan berat, maka semuanya akan merepotkan. Hei Yu terbang dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, arti kata-kata Li Chongguang sangat jelas. Hari ini, kita telah menaklukkan lembah bunuh diri dan menghancurkannya. Kita telah memotong salah satu lengannya untuk menekan Bey yang kita. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berhenti? Li Chongguang adalah orang yang berpikiran sempit, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saya khawatir kamar dagang kita akan mengalami masa sulit di masa depan. Kata presiden lainnya. Apa yang Anda takutkan? Jika kita bisa mengalahkan Li Chongguang hari ini, bukankah kita bisa mengalahkannya di masa depan? Semua orang di sini adalah pengusaha, dan kalian semua adalah orang pintar. Saya juga akan berbicara terus terang, hari ini hanyalah aliansi di antara kita. Jika kita masih bisa bekerja sama seperti ini di masa depan, mengalahkan Li Chongguang tidak akan sulit, tapi bisakah kita bekerja sama di masa depan? Ini ekspresi semua orang berubah jelek. Mengapa kalian semua begitu berkonflik? Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak mempertahankan aliansi hari ini saja? Melihat wajah khawatir semua orang, Chang Yan mau tidak mau angkat bicara. Meskipun dia lahir di keluarga pedagang, dia tidak berbisnis, jadi dia tidak mengerti banyak tentang itu. Nona Chang Yan, bagaimana ini bisa terjadi? Hal-hal yang terlibat dalam aliansi antar pedagang terlalu rumit. Ini bukan masalah kecil. Seorang presiden berkata tanpa daya. Aku tidak memintamu untuk membentuk aliansi dengan kamar dagang. Aku memintamu untuk membentuk aliansi dengan kekuatanmu. Itu hanya untuk melawan Li Chongguang. Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Yang perlu kamu lakukan adalah memilih pemimpin aliansi dan berdiri ketika sesuatu terjadi pada kamar dagang di Beiyang. Kumpulkan semua kekuatan kamar dagang dan lawan musuh bersama. Apakah kamu mengerti? Chang Yan menambahkan. 542 Pemimpin aliansi Mata semua orang berbinar. Mata beberapa orang bersinar dengan cahaya kemasan saat mereka menjadi bersemangat. Ini adalah posisi yang luar biasa. Jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Chang Yan, maka posisi pemimpin aliansi akan menjadi sangat penting. Presiden dari berbagai kamar dagang sudah memikirkannya. Jika saran ini disetujui, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi? Nona Chang Yan, saran Anda tidak buruk. Pilih pemimpin aliansi, dan di saat bahaya, kumpulkan para pahlawan dari seluruh penjuru untuk melawan musuh bersama. Namun, jika Anda memilih pemimpin aliansi, akan ada banyak masalah di semua aspek, dan akan sulit untuk memilih pemimpin aliansi dalam waktu singkat. Menurutku saran ini tidak baik. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Dia adalah presiden kamar dagang Xi'an. Meskipun kamar dagang Xi'an tidak dianggap kuat di bayang, lelaki tua ini adalah lelaki tua dengan banyak koneksi. Itu benar, memilih pemimpin aliansi masih tidak praktis. Terus terang, kita semua adalah pedagang. Saya pikir semua orang di sini ingin menjadi pemimpin aliansi. Jika tidak ada metode yang adil dan masuk akal, tidak ada yang akan diyakinkan oleh pilihan pemimpin aliansi. Pada saat itu, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Saya pikir lebih baik mempertahankan status quo. Kami akan memikirkan cara lain saat Li Chongguang datang. Beberapa orang berkata. Namun, tidak lama setelah suara orang-orang ini terdengar, terdengar teriakan yang dalam. Hanya dengan mempersiapkan hari hujan kita dapat menangani semua jenis masalah kapan saja. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menangani Li Chongguang sekarang, sudah terlambat ketika dia menghancurkan kita di masa depan. Orang yang berbicara adalah Hei Yu. Dengan wajah tenang, dia terbang ke udara dan menatap orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia berteriak, saya pikir posisi pemimpin aliansi sangat diperlukan. Saya juga berpikir bahwa kekhawatiran semua orang tidak perlu. Anda khawatir pemimpin aliansi tidak akan dipilih dengan baik, dan pemimpin aliansi hanya akan memikirkan keuntungan. Sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Jika pemimpin aliansi yang kita pilih bukan dari kamar dagang, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Memang tidak ada hubungannya dengan kamar dagang, jadi bagaimana bisa melibatkan kepentingan orang-orang ini? Hei Yu memukul saat setrika masih panas, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Su Yun yang sedang duduk di atas batu tidak jauh dari sana, terengah-engah dan menelan obat untuk mengatur pernafasannya, dan berkata, semuanya, saya pikir aliansi pemimpin akan dipilih, dan posisi pemimpin aliansi, pasti akan menjadi milik Tuan Su Yun. Apa? Wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan. Su Yun terkejut. Dia membuka matanya dan menatap Hei Yu dengan kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Mengapa mereka berbicara tentang dia entah dari mana? Hei Yu dengan tenang berkata, kali ini, kontributor utama serangan terhadap penyihir bunuh diri adalah Tuan Su Yun ini. Jika bukan karena dia melawan penyihir bunuh diri di luar lembah dan melukainya dengan parah, apakah semua orang bisa memasuki lembah itu? Dengan mudah. Jika bukan karena guru Su Yun yang memimpin, apakah Anda akan mampu menghadapi perangkap dan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya? Jika Tuan Su Yun tidak memorbankan dirinya untuk membunuh para ahli lembah bunuh diri, apakah lembah bunuh diri akan dihancurkan? Bisakah kalian semua masih berdiri di sini tanpa cedera? Jadi, kontributor utama pertempuran ini adalah Master Su Yun. Posisi pemimpin aliansi adalah miliknya. Kata-kata Hei Yu dipenuhi dengan emosi dan kebenaran. Beberapa orang menatapnya kaget. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa mereka tidak bisa. Tuan Su Yun menyerang lembah bunuh diri hari ini untuk menanggapi kita, untuk masa depan Bei Yang, untuk cahaya Bei Yang. Sejauh yang saya tahu, dia bukan anggota kamar dagang, dan segala sesuatu tentang penyihir bunuh diri tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, demi rakyat jelata, dia tetap melangkah maju dengan berani. Saya merasa jika orang seperti itu tidak bisa menjadi pemimpin aliansi, lalu siapa lagi yang bisa. Selain itu, kekuatan Tuan Su Yun tidak biasa. Bahkan penyihir bunuh diri mati dengan menyedihkan di tangannya. Kekuatan ini setidaknya lebih kuat dari semua orang di sini, kan? Penyihir bunuh diri telah meremas Bei Yang saya selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak membiarkan Tuan Su Yun melindungi Bei Yang saya? Melihat semua orang tenggelam dalam pikirannya, Hei Yu berbicara lagi untuk menstabilkan maksudnya. Mendengar kata-kata Hei Yu, jika Su Yun masih tidak mengerti, maka dia akan menjadi bodoh. Hei Yu sengaja berharap agar Su Yun bisa menjadi pemimpin aliansi. Pertama-tama, situasi Bei Yang saat ini memang membutuhkan seseorang yang berbudiluhur dan terhormat yang dapat memanggil seratus orang untuk menjadi kepala biara. Ratusan pedagang Bei Yang saat ini semuanya berjuang untuk hegemoni, dan para pedagang ini semuanya adalah pedagang murni, tidak ada yang akan berkultivasi dengan serius setelah mendapatkan koin yang sangat besar. Mereka memiliki sejumlah besar koin yang dalam di tangan mereka, tetapi mereka ingin terus mendapatkan uang, dan dengan bunga, mereka ingin mendapatkan lebih banyak koin yang dalam, dan kemudian berkultivasi. Akibatnya, kultivasi para pedagang ini tidak dianggap tinggi, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki guru roh langit. Misalnya, jika ada pemimpin aliansi yang bisa memanggil seratus orang, penyihir bunuh diri pasti tidak akan menjadi masalah. Tuan Su Yun Kata-kata Hei Yu menyebabkan lelaki tua itu, presiden Xi Yan, menanyainya. Dia melangkah maju, tubuhnya yang bungkup bergerak di depan Su Yun, dan dengan serius mengukur Su Yun, lalu berkata, meskipun tuan ini membunuh penyihir bunuh diri dan menemukan pelakunya, Li Chong Guang, kontribusinya tidak dapat diabaikan, dan miliknya kontribusi untuk Bei yang kami sangat besar, tetapi kalau dipikir-pikir, kami tidak tahu apa-apa tentang Tuan Su Yun ini, latar belakangnya, dari mana asalnya, karakternya, dan sebagainya, kami tidak tahu apa-apa tentang Tuan Su Yun, jika kita membiarkan dia menjadi pemimpin aliansi dengan sembarangan. Apakah itu tidak pantas? Ini, Hei Yu mengerutkan kening dan ragu-ragu. Ketika banyak orang mendengar ini, mereka menganggupkan kepala. Saya dari benua bela diri langit. Saya tidak memiliki sekte atau latar belakang. Tujuan saya datang ke Bei yang murni untuk mencari seseorang. Saat ini, Su Yun angkat bicara. Dia berhenti bermeditasi dan melompat turun dari batu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju presiden Xi Yan dan berkata dengan serius. Saya rasa tidak ada orang yang lebih cocok dari saya untuk menjadi pemimpin aliansi. Saya bukan anggota kamar dagang, jadi saya tidak akan menggunakan wewenang ini untuk mencari keuntungan. Saya juga tidak ada hubungannya dengan bisnis. Dunia Bei Yang, jadi saya tidak akan terlibat dalam kompetisi internal Anda. Selain itu, saya memiliki kekuatan untuk melawan penyihir bunuh diri. Jika menurut Anda saya tidak layak menjadi pemimpin aliansi, saya harap ketika Anda memilih kandidat lain, Anda dapat membiarkan saya bersaing dengan kandidat yang Anda pilih. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, maka kamu pasti belum mencapai level penyihir bunuh diri. Jika demikian, bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin aliansi dan melindungi Bei Yang? Mungkinkah orang yang membuat masalah di masa depan adalah semua orang yang lebih rendah dari penyihir bunuh diri? Su Yun berdiri, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras dengan nada serius. Kata-kata ini dipenuhi dengan kepercayaan dirinya, keunggulannya saat ini, dan tiraninya. Beberapa kata terakhir bisa dikatakan kepercayaan Su Yun pada kekuatannya sendiri, mungkin itu sedikit sombong, tapi itu sudah cukup, lagi pula, dalam hal kekuatan dan kultifasinya sendiri, dia cukup untuk menghancurkan semua orang di sini. 7. Raksasa tulang iblis, beberapa pedang ibu, ribuan pedang bawahan, dengan mengandalkan seni pedang, dia bahkan bisa melawan keberadaan guru roh langit. Ini juga yang diharapkan Su Yun. Dia harus mendapatkan posisi pemimpin aliansi. Memperoleh posisi pemimpin aliansi akan sangat membantu dalam menemukan orang tuanya. Menghadapi kata-kata Su Yun, banyak orang mengerutkan kening. Apakah anak ini tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati? Meski kekuatannya tidak buruk, kultifasinya tidak tinggi. Selanjutnya, orang-orang yang berdiri di sini semuanya adalah presiden kamar dagang. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi penting di Bayang. Apakah orang ini tidak mengerti situasi saat ini? Tuan Su Yun, mungkinkah menurutmu posisi pemimpin aliansi sudah ada di tasmu? Presiden Sian berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tentu saja tidak. Kata-kata ini hanyalah bentuk kepercayaan pada kekuatanku sendiri. Apa menurutmu ada yang salah dengan kata-kataku? Su Yun menoleh dan bertanya. Presiden Sian tertegun, dan terdiam. Jika Li Congguang dapat menemukan penyihir bunuh diri untuk menekan Anda, dia dapat menemukan keberadaan yang lebih licik dan ganas daripada penyihir bunuh diri untuk berurusan dengan Anda di masa depan. Tentu saja, jika Anda bersikeras untuk tidak membentuk pemimpin aliansi, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya sangat menyukai Bayang, saya hanya melakukan ini untuk melakukan bagian saya untuk Bayang, jika bukan saya, Su Yun, tidak akan datang ke sini hari ini untuk bertarung dengan penyihir bunuh diri dengan hidup saya. Itu saja yang harus saya katakan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah Su Yun selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan duduk di samping untuk bermeditasi. Dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan dan melakukan semua yang perlu dia lakukan. Sekarang, dia hanya bisa menunggu hasilnya. Dia sangat menginginkan posisi pemimpin aliansi, tapi dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa melihat apa yang diputuskan oleh para pemimpin kamar dagang. Mendengar itu, semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Banyak orang langsung mendukung Su Yun, lagi pula tanpa Su Yun masalah ini pasti tidak akan terselesaikan, tapi ada juga orang yang menganggap Su Yun tidak pantas, dan orang-orang ini masih minoritas. Baiklah, semuanya, berhenti berdiskusi. Karena Anda tidak memiliki kandidat yang cocok, maka, saya menyarankan agar Master Su Yun menjadi pemimpin aliansi dari aliansi kamar dagang kami. Ada ratusan kamar dagang yang hadir, jadi kami akan menggunakan nama 100 Metings sebagai namanya, dan beri nama 100 Metings Alliance, bagaimana? Hei Yu berdiri tepat waktu dan berteriak. Sepakat. Saya mendukung Presiden Hei Yu. Saya mendukung Tuan Su Yun. Beberapa presiden kamar dagang yang memiliki hubungan baik dengan Hei Yu segera berteriak. Sangat cepat, adegan meledak menjadi gempar. Melihat itu, Presiden Sian membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Dari kelihatannya, hati orang-orang juga berpihak pada Su Yun. Melihat itu, Su Yun diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Hei Yu memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika dia menjadi pemimpin aliansi, penerima manfaat terbesar pasti adalah dia. Banyak orang yang hadir masih belum mengetahui tentang hubungan mereka. Di bawah dukungan Hei Yu, si gendut kelas berat, Su Yun akhirnya berhasil menjadi pemimpin aliansi dari aliansi 100 Pertemuan. Mungkin ada banyak orang yang tidak puas dengan Su Yun menjadi pemimpin aliansi, tapi setidaknya 70 persen dari mereka menghormati Su Yun dari lubuk hati mereka, dan tidak ada keraguan bahwa dia telah mendapatkan posisi ini. Lagi pula, dialah yang membunuh penyihir bunuh diri, dan kehancuran lembah bunuh diri juga disebabkan olehnya. Dialah yang mengakhiri situasi di mana lembah bunuh diri telah menindas Bei yang selama bertahun-tahun. Dia juga yang memfasilitasi pembentukan aliansi 100 Pertemuan. Salam, pemimpin aliansi. Di dalam lembah bunuh diri, suara tsunami bergema. Anggota kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berteriak pada pria berpakaian hitam yang duduk bersila di atas batu. Tidak peduli siapa itu, pada saat ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketulusan dan hormat, tidak berani lalai sedikitpun. Su Yun menatap orang-orang di bawah dengan ekspresi tenang, tapi untuk beberapa alasan, hatinya sangat bersemangat. Di dunia bela diri tertinggi yang luas, akhirnya ada tempat untuk berdiri. 543 Di dalam ruangan yang megah, Su Yun memeriksa barang-barangnya, lalu menyimpan semuanya ke dalam ring penyimpanan. Bai Yan Shan sudah pergi setelah pertemuan Sui Chi De Vali. Meskipun dia telah mendapatkan warisan dari penyihir bunuh diri, dia selalu memperlakukan penyihir bunuh diri sebagai musuhnya. Menurutnya, dia ingin memakan serigalanya sendiri dan menggemukkan dirinya, jadi dia memberinya sepotong daging. Namun, yang harus dia lakukan bukanlah berterima kasih, tetapi memakan potongan daging ini tanpa meninggalkan sedikitpun, mendapatkan tubuh yang kuat, dan mengalahkan serigala ini. Itulah yang dilakukan Bai Yan Shan. Sekarang dia telah merawat penyihir bunuh diri, dia secara alami harus kembali ke Istana Kaisar untuk mencari Sekte Pedang Abadi. Su Yun juga mendengar tentang masalah antara Long Xian Li dan Bai Yan Shan. Ketika dia mengetahui bahwa Long Xian Li telah datang ke lembah bunuh diri berkali-kali untuk menyelamatkan Bai Yan Shan, Su Yun marah sekaligus geli. Dia pernah melihat orang bodoh sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu bodoh. Dengan kekuatan Long Xian Li, bukankah datang ke lembah bunuh diri hanya mencari kematian? Untuk mencegah Long Xian Li terus menjadi bodoh, Bai Yan Shan berpura-pura acuh tak acuh, berharap untuk menakutinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini terkadang begitu keras kepala. Bai Yan Shan menduga bahwa setelah dia meninggalkan lembah bunuh diri, dia pasti akan bersembunyi di suatu tempat dan merencanakan untuk menyelamatkan Bai Yan Shan. Namun, perubahan di lembah bunuh diri akan segera menyebar ke seluruh Bai Yang, dan pada saat itu, Long Xian Li pasti akan kembali ke Istana Kaisar sendiri. Long Xian Li baik-baik saja, jadi Su Yun merasa lega. Lagi pula, mereka sudah mengenal satu sama lain, jadi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Long Xian Li. Ayo lanjutkan mencari ayah dan ibu sekarang. Su Yun menatap langit biru di luar pintu dan bergumam. Dia telah menginstruksikan Hei Yu untuk secara pribadi menghubungi berbagai kamar dagang dan meminta mereka membantunya menemukan Su Sen Tian dan Sen Suek Sue. Su Yun hanya bisa mengandalkan ingatannya untuk memberikan beberapa karakteristik dasar dari mereka berdua, serta soal kemunculan mereka di Istana Kaisar. Karena mereka berdua telah tinggal di Istana Kaisar selama beberapa waktu, Su Yun secara khusus mengirim orang ke Istana Kaisar untuk menyelidikinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bermeditasi dan berkultivasi sambil menunggu kabar. Hei Yu memerintahkan orang-orang untuk mendirikan altar kenaikan pemimpin aliansi dan mengadakan upacara kenaikan besar. Dia juga menyiapkan token pengorbanan untuk Su Yun dan berbagai master kamar dagang. Token pengorbanan ini adalah alat paling langsung bagi pemimpin aliansi untuk menghubungi berbagai master kamar dagang, dan juga merupakan simbol status. Dia tidak takut Hei Yu akan menyakitinya. Lagi pula, dia sudah lama berinteraksi dengan Hei Yu, dan Hei Yu adalah orang yang sangat jujur. Tuan Su Yun Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar pintu, dan seorang pria gendut dengan cepat berjalan mendekat. Su Yun yang menundukkan kepalanya sambil berpikir mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menyadari bahwa orang yang datang adalah Hei Yu. Su Yun segera berdiri dan bertanya dengan cemas, apakah ada kabar tentang orang tuaku? Tidak. Hei Yu berbicara dengan sangat lugas tanpa ragu-ragu. Petik 2.2 Namun, meskipun tidak ada berita tentang ayah dan ibumu, aku telah menemukan barang yang menurutku akan sangat membantu dalam menemukan mereka, kata Hei Yu. Benda apa? Su Yun bertanya. Heavenly Sacking Treasure Bell. Saat Hei Yu berbicara, dia mengeluarkan lonceng perunggu kecil dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun mengambil Bell dan melihatnya dengan hati-hati. Bagian luar lonceng itu biasa saja dan tidak ada yang istimewa, tetapi bagian dalam lonceng itu berbeda. Bagian dalam lonceng itu padat dengan karakter jimat yang 10 kali lebih kecil dari sebutir beras. Karakter jimat disusun dengan rapi, dan ada sedikit kedalaman di antara mereka. Ini adalah harta ajaib yang dibuat oleh Dewa Pencari Surga Dao, ia memiliki kemampuan untuk memata-matai dunia. Setelah Dewa Pencari Surga Dao meninggal, harta ini melewati beberapa putaran dan belokan, dan akhirnya mengalir ke beyang. Karena Tuan Su Yun ingin menemukan seseorang, menggunakan harta karun ini tentu saja yang paling cocok. Kata Hei Yu. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dan menganggukkan kepalanya. Betul, dibandingkan mengandalkan orang untuk menemukannya, mengandalkan harta sihir ini lebih praktis. Su Yun berpikir tentang cermin surgawi di benua bela diri langit. Bahkan ada harta seperti cermin surgawi, mungkinkah dunia bela diri tertinggi tidak memiliki sesuatu yang lebih kuat dan lebih baik. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengambil Heavenly Seeking Treasure Bell, menyuntikkan key yang dalam, dan mulai mengaktifkannya. Dalam sekejap, Rune di dalam, Heavenly Seeking Treasure Bell, mulai bersinar dengan cahaya putih, dan kemudian, Rune mulai berputar sendiri. Kemudian, mereka semua terbang keluar dan berputar mengelilingi bell, seperti bintang yang berputar. Bagaimana cara menggunakannya? Su Yun menatap, Heavenly Seeking Treasure Bell, yang misterius dan bertanya pada Hei Yu. Sentuh Rune ini dengan tanganmu dan pikirkan masalah yang ingin kamu selesaikan. Ini akan memberi tahu jawabannya, kata Hei Yu. Su Yun mengangguk, dan segera melakukan apa yang dikatakan Hei Yu. Dia menutup matanya dan mentransmisikan pikirannya ke Heavenly Seeking Treasure Bell. Sangat cepat, Heavenly Seeking Treasure Bell bereaksi. Lonceng berguncang dengan lembut, dan suara aneh keluar dari bagian dalam lonceng, melayang ke telinga Su Yun dan memasuki hatinya. Setelah beberapa saat, sedikit informasi muncul di hati Su Yun. Gunung Linglong. Su Yun bergumam. Tuan Su Yun, apa yang kamu katakan? Tanya Hei Yu. Lonceng harta karun pencarian surgawi, ini memberitahuku tiga kata, Gunung Linglong. Su Yun tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Hei Yu, Hei Yu, apakah kamu tahu di mana Gunung Linglong ini? Di mana itu di dunia bela diri tertinggi? Apakah jauh dari sini? Berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dari sini? Su Yun berkata dengan cemas, dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, menyebabkan Hei Yu tertegun. Hei Yu menggelengkan kepalanya yang gemuk dan berkata, Tuan Su Yun, Gunung Linglong tidak berada di dunia bela diri tertinggi, Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Apa? Su Yun terkejut. Apakah informasi yang diberikan oleh Heavenly Seeking Treasure Bell, kepadamu, Gunung Linglong? Master Su Yun, jika Anda ingin pergi ke Gunung Linglong, mungkin akan sedikit merepotkan, karena Gunung Linglong bukanlah wilayah dunia bela diri tertinggi, itu sebenarnya adalah Gunung Suci yang terkenal di Alam Wan Hua. Jika Anda ingin pergi, saya sarankan Anda pergi ke Dataran Suci Beladiri Tertinggi, terlebih dahulu, temukan gerbang ke Alam Wan Hua, masuk ke Alam Wan Hua, dan kemudian menuju ke Gunung Linglong. Kata Hei Yu. Oh, gerbang menuju Alam Wan Hua. Walaupun Alam Wan Hua adalah alam lain, orang-orang dari dunia bela diri tertinggi akan sering pergi ke Alam Wan Hua, terutama sebagian besar pedagang, karena Alam Wan Hua menghasilkan banyak bahan yang tidak diproduksi di dunia bela diri utama. Begitu banyak pedagang pergi ke sana untuk membeli bahan, hanya saja dalam beberapa ratus tahun terakhir, orang-orang dari dunia bela diri tertinggi dan orang-orang di Alam Wan Hua telah menyebabkan banyak konflik, dan bahkan ada beberapa perselisihan yang menyebabkan orang-orang dari Alam Wan Hua untuk mengirim ahli untuk menutup pintu ke Alam Wan Hua. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuan dari penjaga gerbang, orang-orang dari dunia bela diri tertinggi tidak diizinkan memasuki Alam Wan Hua. Kata Hei Yu. Ini benar-benar rumit. Suyun menghela nafas, lalu tertawa, tapi aku akhirnya menemukan lokasi orangtuaku saat ini. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Presiden Hei Yu, bantu aku bersiap. Aku akan segera berangkat ke dataran bela diri tertinggi, dan mencari untuk gerbang ke Alam Wan Hua. Suyun sedikit tidak sabar, sekarang dia tahu lokasi ayah dan ibunya, dia berharap bisa segera terbang. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan kedua tetua itu. Dan adik perempuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka telah menemukannya. Sepertinya Master Suyun baru saja memasuki dunia bela diri tertinggi, dan tidak tahu banyak tentang semuanya di sini. Hei Yu berkata dengan tenang, dan tidak terburu-buru menyiapkan apapun untuk Suyun. Suyun menatapnya dengan bingung, apa maksudmu dengan itu? Tuan mungkin tidak tahu, tapi dataran suci bela diri tertinggi ini bukanlah tempat di mana Anda bisa masuk hanya karena Anda ingin. Ini bisa dikatakan sebagai tanah suci tempat para pejuang dunia bela diri tertinggi berkumpul, dan secara umum, hanya mereka yang cukup kuat dan bisa membuktikan kekuatannya bisa masuk. Jika Master ingin masuk, mungkin akan sedikit merepotkan. Pertama-tama Anda harus pergi ke Desolate Devil Battlefield, membunuh Desolate Devil, dan mengambil hatinya. Di luar medan pertempuran Setan Desolate, ada sejumlah besar susunan teleportasi yang dibuat oleh ahli tertinggi, dan hanya dengan aktifasi hati Setan Desolate yang baru, susunan teleportasi akan diaktifkan, dan dengan bantuan susunan teleportasi ini, Anda akan dapat memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Oh, ada susunan transmisi yang aneh. Ini secara khusus disiapkan oleh ahli tertinggi untuk menguji mereka yang ingin memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Jika mereka bahkan tidak dapat membunuh satupun iblis Desolate, maka mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Kata Heyu. Lalu berapa banyak orang yang ingin memasuki dataran suci bela diri tertinggi? Banyak. Bagaimana mungkin tidak banyak? Dataran suci bela diri tertinggi telah mengumpulkan sejumlah besar ahli, itu adalah tempat di mana ahli tertinggi berkumpul, jika mereka bisa tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu, mereka akan benar-benar mendapat manfaat besar. Setiap hari, ada penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya yang menuju ke medan pertempuran setan Desolate, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan sosok penggarap roh. Setiap hari, ada banyak orang yang memasuki dataran suci bela diri tertinggi, tetapi ada juga banyak orang yang mati secara tragis di medan pertempuran iblis Desolate untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Karena itu masalahnya, mengapa kalian para pedagang tidak peduli dengan sekelompok ahli dan secara khusus menyerang jantung Desolate Devil untuk spirit jultifator? Dijual, ini harus bisa menghasilkan keuntungan besar, bukan? Tanya Suyun. Ini adalah peluang bisnis. Namun, jika itu masalahnya, maka harus ada banyak orang yang memasuki dataran suci bela diri tertinggi, dan itu akan sangat nyaman baginya untuk masuk. Tuan, seseorang telah memikirkan ide ini sejak lama, dan juga telah mewujudkannya. Namun, metode ini telah menarik kemarahan ahli tertinggi, dan bukan hanya orang yang menyewa seseorang untuk mendapatkan hati iblis Desolate untuk menjual, jiwanya dihamburkan oleh ahli tertinggi, dan bahkan semua bisnis, kerabat, dan teman-temannya dihancurkan oleh ahli tertinggi. Tidak ada satupun yang hidup, dengan metode yang begitu ketat, tidak ada yang berani bertindak sembarangan, dan jika kamu ingin memasuki dataran suci bela diri tertinggi, kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kata Hei Yu. Mendengar itu, Suyun menganggukkan kepalanya, dan berkata, sebenarnya, jika kamu tidak mengandalkan kemampuanmu sendiri, memasuki dataran suci bela diri tertinggi tidak ada gunanya. Para ahli, berapa banyak beban yang kamu miliki. Orang-orang itu secara alami dapat mengetahuinya dengan sekali pandang, jika Anda menyelinap masuk, Anda hanya akan dipandang rendah. Kata-kata guru benar. Hei Yu menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan lencana pesanannya, dan memasukkan beberapa kekuatan yang dalam ke dalamnya. Dengan sangat cepat, seorang petugas kamar dagang Hei Yu berjalan mendekat. Segera siapkan semua informasi tentang dataran suci bela diri tertinggi, dan juga siapkan semua informasi tentang medan pertempuran iblis Desolate, dan serahkan kepada Master Suyun, Apakah kamu mengerti? Hei Yu berkata kepada petugas. Iya, Presiden, yang rendahan ini akan segera melakukannya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia segera mundur. 544 Setelah meninggalkan Bei Yang, Suyun mengikuti peta yang diberikan Hei Yu padanya dan menuju ke selatan. Namun, sebelum meninggalkan Bei Yang, Suyun tidak lupa mengingatkan Hei Yu untuk menjaga keluarga Huairu yang hendak memasuki Bei Yang untuk mencari perkembangan. Meskipun keluarga aristokrat Huairu juga sangat kuat, mereka tidak memiliki banyak keuntungan di Bei Yang. Suyun saat ini adalah pemimpin aliansi dari aliansi 100 pertemuan Bei Yang, posisinya luar biasa, jadi permintaannya tidak berlebihan. Meski dalam bidang pekerjaan yang sama, di mata pengusaha hanya ada keuntungan dan bukan teman. Suyun tidak menunggang kuda, tapi menerbangkan pedangnya. Sepanjang jalan, dia masih perlu mengkonsolidasikan kekuatannya. Dikatakan bahwa setelah 100 rapat aliansi membagi serikat pedagang ringan berat, berbagai kamar dagang memperoleh banyak manfaat. Sebagai pemimpin aliansi, bagaimana mungkin dia tidak mengambil satu sen pun. Suyun juga mendapat cangkir, tetapi sebagian besar adalah koin dan pil yang dalam. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator nakal, dan dua hal ini adalah yang paling dia butuhkan. Saat Suyun bergegas, dia menyerap koin budidaya, dan di sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa banyak batu yang hilang. Pada akhirnya, pemimpin aliansi bukan hanya hiasan, dia memiliki banyak kekuatan di tangannya, dan juga memiliki banyak manfaat. Setiap bulan, Suyun akan dapat menerima pajak dari berbagai kamar dagang, yang didirikan oleh Hei Yu, mengklaim bahwa itu digunakan untuk mendirikan aliansi 100 pertemuan. Suyun dapat menggunakannya sesuka hatinya, dan tidak masalah jika dia menyerapnya, karena aliansi 100 pertemuan tidak perlu mengembangkan atau membangun apapun, itu hanya sebuah organisasi tanpa basis. Meskipun dia tahu keberadaan orang tuanya melalui Heavenly Sacking Treasure Bell, Suyun khawatir mereka berdua akan tiba-tiba meninggalkan Gunung Linglong dan menuju ke tempat lain, jadi dia membawa Heavenly Sacking Treasure Bell bersamanya, jadi bahwa dia dapat berkonsultasi dengan mereka kapan saja. Setelah lonceng harta karun mencari surgawi diaktifkan sekali, prasasti diatasnya perlu diatur ulang. Baru setelah penataan ulang selesai baru bisa dihitung lagi. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini, kultivasi Suyun mendekati tahap ke-9 dan akan melangkah ke tahap ke-10 dan maju ke Sky Spirit Master. Saat bertarung melawan para ahli dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya, kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat. Terutama selama pertempuran di Lembah Bunuh Diri, kekuatan tempurnya telah meroket hingga 10.1300 poin. Biasanya, orang-orang dengan kekuatan bertarung seperti itu sudah berada di tahap Sky Spirit Master, dan sangat jarang seseorang seperti Suyun menembus 10.000 kekuatan bertarung bahkan sebelum mencapai Sky Spirit Master. Untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi, dia harus masuk dari Medan Pertempuran Iblis Desolate, tetapi Medan Pertempuran Iblis Desolate tidak ada di Bei Yang, dan jalan masih panjang. Suyun terbang di udara, dan mengikuti peta tanpa henti selama hampir 2 bulan, sebelum akhirnya memasuki Desolate Devil Battlefield. Tiga Jalan Tanah Tandus di atas Bei Yang. Meskipun Santo dan Bei Yang adalah dua alam yang berdekatan, ada hutan mati yang sangat sunyi di antara mereka. Hanya ada pohon mati di hutan mati ini, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, bahkan tidak ada sedikitpun kehidupan, bahkan tidak ada sedikitpun spirit ki. Dikatakan bahwa seseorang tidak dapat berkultivasi di sini, dan ini adalah satu-satunya tempat di dunia bela diri tertinggi yang tidak ingin ditinggali oleh penggarap roh. Setelah melewati hutan mati, dia memasuki tiga jalan. Tiga jalan tidak seperti Bei Yang, mereka tidak memiliki banyak aturan, dan tidak membatasi kekuatan bertarung mereka, tetapi tiga jalan tidak memiliki orang sebanyak Bei Yang. Pertama, ada lebih banyak orang penggarap setan, penggarap setan, dan alam jahat di tiga jalan, dan kedua, lingkungan dan sumber daya di sini sangat sedikit. Dibandingkan dengan Bei Yang, itu sangat kacau, jadi ada lebih sedikit pedagang, dan lebih sedikit penggarap roh yang datang ke sini. Sebagian besar orang yang memasuki tiga jalan ada di sini untuk dataran suci bela diri tertinggi, dan hanya dengan membunuh iblis desolate di medan pertempuran setan desolate barulah mereka dapat memasuki dataran suci bela diri tertinggi dan berhubungan dengan para cendikiawan hebat dan ahli tertinggi S. Am-am-am. Tidak lama setelah Su Yun menginjak pedangnya dan terbang ke tiga jalan, beberapa bola api yang berkobar tiba-tiba terbang dari bawah dan mengenai tubuh Su Yun tanpa peringatan apapun. Bang! Su Yun tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan dengan paksa dipukul oleh bola api. Kidan darah di tubuhnya bergejolak, dan dia serta pedang darah merah mistik abadi langsung jatuh dari langit. Jatuh dari awan, dia melihat tanah hitam pekat di bawahnya. Tanah itu dipenuhi dengan rumah-rumah bobrok, dan sekitarnya menjadi reruntuhan. Di atas reruntuhan, ada banyak hantu yang diselimuti api, dan saat ini, mereka menatap Su Yun yang jatuh dengan mata membara, ekspresi mereka dipenuhi dengan hasrat. Jadi kelompok orang inilah yang telah memukulnya. Mereka merasakan ada benda aneh yang terbang di udara, jadi mereka bergerak. Ini pasti roh jahat di tempat ini. Mungkinkah mereka ingin memakanku? Pikir Su Yun, dia dengan paksa menstabilkan kidan darahnya, memegang pedang darah Scarlet Mistik Abadi, dia menebas ke arah roh jahat api di dekatnya. Kultifasi roh jahat ini tidak tinggi, beberapa bola api dari sebelumnya hanya mengguncangnya, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Kemungkinan besar roh jahat ini tidak memiliki kecerdasan tinggi, jika itu adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi, mengapa mereka harus melakukannya? Dengan santai memprovokasi penggarap roh. Setelah beberapa tebasan, roh jahat api berubah menjadi abu dan menghilang. Su Yun secara berurutan membunuh beberapa roh jahat api, dan ketika roh jahat lainnya melihatnya, mereka akhirnya bereaksi, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Akibatnya, semua roh jahat melarikan diri, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang tanpa jejak, dan lingkungan sekitar kembali sunyi. Melihat itu, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan hendak mengaktifkan pedang terbangnya dan melanjutkan perjalanannya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Su Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu anehnya sepi. Seolah-olah tidak ada angin, itu sudah mati, seperti lukisan. Tatapannya mendarat di tanah, di mana roh jahat api telah mati, dan dia menemukan bahwa itu benar-benar kosong. Tidak ada yang ada di sana. Su Yun menunduk dan berpikir sejenak, lalu berdiri dan menginjak pedangnya dan terbang tinggi. Tapi saat dia terbang ke udara, langit tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Api tak berujung membakar seluruh langit, dan semua awan putih diwarnai merah. Panas terik yang dapat melelehkan tubuh orang bersinar, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Su Yun mengerutkan kening, dia menatap ke langit, hanya untuk melihat bahwa di langit yang menakutkan, wajah iblis yang sangat besar telah muncul. Wajahnya memiliki langit sebagai wajahnya, dan fitur wajahnya secara bertahap terbelah. Matanya panjang dan sempit, seperti dua bulan api raksasa, dan matanya dipenuhi api. Kemudian, ia memiliki mulut yang besar, dan setiap kali ia membuka mulutnya, ia akan menyemburkan api seperti letusan gunung berapi. Melihat itu, Su Yun diam-diam meletakkan tangannya di gagang pedang-pedang maut itu. Semut sialan, kamu benar-benar menerobos masuk ke wilayahku dan membantai orang-orangku. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Wajah iblis itu meneriaki Su Yun dengan suara keras dan jelas. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Aku adalah raja berdaulat dari reruntuhan api ini, Kaisar Api. Wajah iblis itu berteriak keras. Begitu dia mengatakan itu, sejumlah besar roh jahat api secara bertahap keluar dari balik reruntuhan yang sunyi. Su Yun melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak roh jahat api, dan dibandingkan sebelumnya, ada lebih banyak dari mereka. Mereka padat dengan roh jahat api, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh tempat. Dengan Su Yun sebagai pusatnya, mereka benar-benar mengelilinginya. Hmm. Su Yun diam-diam menjadi waspada, dia menatap wajah iblis itu dan berteriak, Lalu, Apa yang kamu inginkan? Bagaimana itu? Wajah iblis itu mencibir, ia menatap Su Yun, yang sekecil semut di matanya, dan berkata, Karena kamu telah menerobos masuk ke wilayahku, jika kamu tidak meninggalkan sesuatu, bagaimana kamu bisa pergi? Semut, Kaisar Agung ini akan memberimu dua pilihan. Satu, tinggalkan semua harta ajaib dan koin yang sangat besar pada anda, dan dua, tinggalkan hidup anda. Harta ajaib dan koin yang dalam. Mendengar itu, Su Yun terkejut, Apakah kamu merampokku? Apa yang kamu katakan? Ekspresi wajah iblis berubah menyeramkan, bagaimana mungkin Kaisar Agung ini melakukan hal yang begitu vulgar. Kaisar Agung ini hanya menghukumu, Semut, jika kamu tidak mau menyerahkan semua koin yang dalam dan harta sihir padamu, dan menggunakannya untuk menyenangkan Kaisar Agung ini, maka Kaisar Agung ini tidak punya pilihan selain mengambil hidupmu. Sebagai hukuman karena masuk tanpa izin keruntuhan api. Dengan itu, wajah iblis itu bergerak. Tapi saat ini, Su Yun melakukan langkah pertama, dia menginjak pedangnya dan bergegas menuju wajah iblis raksasa itu. Aku pernah melihat orang yang tidak peduli dengan nyawanya, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak peduli dengan nyawanya seperti kamu. Bagus, 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 kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan membantumu. Wajah iblis itu berteriak, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahi Su Yun. Mata air api yang besar dan tebal melonjak ke arah Su Yun. Su Yun dengan cemas mengelak, mata air api memercik keruntuhan api, benar-benar menenggelamkannya, tetapi bangunan di reruntuhan tidak berubah menjadi abu, mereka masih ada. Mendekati wajah iblis, dia mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan dengan keras menebasnya. Menabrak. Seperti pisau tajam yang memotong selembar kain, tebasan panjang segera muncul di wajah iblis raksasa itu. Namun, wajah iblis tidak terpengaruh sama sekali. Setelah Su Yun menarik kembali gerakannya, wajah iblis itu tertawa terbahak-bahak, tidak sakit sama sekali. Semut, hanya itu yang kamu punya. Dengan itu, tempat di mana wajah iblis itu terpotong sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa? Melihat itu, Su Yun terkejut. Dia diam-diam mengambil nafas dalam-dalam dan diam-diam mengeluarkan pedang desolator, menggunakannya untuk mengarahkan pedang bawahan ke belakang wajah iblis. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa wajah iblis itu tidak siap, dia dengan keras menebas wajah iblis itu. Sejumlah besar cahaya dan bayangan muncul dari belakang wajah iblis, seperti bunga mekar, setelah itu, pedang desolator memimpin seratus pedang bawahan dan langsung melewati wajah iblis, terbang kembali ke sisi Su Yun. Melihat wajah iblis itu lagi, itu seperti cermin yang pecah, hancur berkeping-keping. Melihat itu, Su Yun menatap wajah iblis itu. Namun, wajah iblis itu terkejut sesaat, lalu terus tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu memiliki beberapa harta, bahkan aku tidak menyadarinya, tapi apa gunanya. Aku kaisar api, di reruntuhan api ini, aku tak terkalahkan, ini wilayahku, aku raja di sini, hahaha. Dengan itu, wajah iblis itu sembuh sekali lagi, tidak terluka. Melihat itu, wajah Su Yun menjadi serius, dia tidak lagi bertarung dengan wajah iblis itu, dan langsung menginjak pedangnya dan terbang keluar. Karena tidak terkalahkan di reruntuhan api, maka lebih baik tidak bertarung dengan orang ini. Namun, sama seperti Su Yun hendak berbalik dan melarikan diri, langit di belakangnya tiba-tiba berubah. Setelah itu, sejumlah besar duri api yang tajam membentuk dinding, menutupi seluruh langit, benar-benar menutup jalan Su Yun. Apa? Mantra apa ini? Su Yun diam-diam terkejut. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa wajah iblis itu masih melayang di udara, tersenyum puas padanya. Kamu ingin pergi tepat di bawah hidungku. Kamu masih terlalu berpengalaman, semut, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, serahkan kepada saya dan berikan semua yang Anda miliki, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Wajah iblis itu tertawa puas. 545 Membujuknya untuk menyerah lagi. Su Yun memegang pedang darah merah mistik abadi dengan erat, menatap wajah iblis, dan mulai berpikir. Mengapa dia membujuk saya untuk menyerah? Apakah itu tidak ingin membunuhku? Atau mungkinkah itu penyanyang dan tidak tahan untuk membunuh? Tak satu pun dari ini mungkin. Karena itu untuk uang, mengapa ia peduli dengan hidupnya? Ini adalah tiga jalan, bukan bayang, juga bukan kota. Sangat umum bagi penggarap roh untuk mati di hutan belantara. Selain itu, reruntuhan flaming juga sangat aneh. Begitu banyak roh jahat api tiba-tiba muncul, dan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, semuanya kembali ke keadaan semula. Bukankah semua ini terlalu abnormal? Mungkinkah? Su Yun tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Karena pihak lain berusaha membujuknya untuk menyerah, itu bukan karena pihak lain baik hati, tetapi karena tidak dapat membunuhnya. Memikirkannya, Su Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menoleh, melihat ke tembok flamingtons di belakangnya, dan bergegas mendekat. Dia mengeluarkan peralatan imperial tingkat ke-7 dan mengaktifkannya. Sebuah penghalang pelindung melilit tubuhnya dengan erat, dan mengikuti gerakannya, dia menabrak tembok flamingtons. Namun, ketika Su Yun bergegas dan menyentuh dinding, dia terkejut menemukan bahwa meskipun tembok duri flaming memiliki suhu, itu tidak tinggi. Meskipun terlihat tajam dan kuat, dan sangat menakutkan, saat dia menyentuhnya, tembok duri benar-benar hancur. Itu hanya kuat di luar tapi lemah di dalam. Su Yun menghancurkan tembok duri flaming dan bergegas keluar, hanya untuk melihat langit biru dan awan putih di luar, itu sangat damai, dan di belakangnya, ada area ilusi yang sangat besar. Di samping penghalang ilusi, ada monster kurus dan kecil yang mengambang, seluruh tubuhnya diselimuti api. Pada saat ini, monster itu terus-menerus menyuntikkan energi yang dalam ke area ilusi, seolah mempertahankan area ilusi yang aneh ini. Saat melihat Su Yun bergegas keluar dari area ilusi, monster itu langsung kaget, dan menatap Su Yun dengan gentar. Jadi begitu, jadi begitu, jadi semuanya adalah ilusi. Ketika aku terkena bola api itu, aku sudah terseret ke dalam ilusi ini olehmu. Kemudian, kamu menggunakan teknik ilusimu untuk menipuku, mencoba untuk gunakan kekuatan yang diciptakan oleh teknik ilusi Anda untuk membuat saya tunduk, dan kemudian biarkan Anda memanipulasi saya sungguh pikiran yang cerdas, untuk membuat teknik ilusi lebih realistis. Anda bahkan menggunakan sebagian dari kekuatan sihir Anda untuk mensimulasikan perasaan ini. Benar-benar brilian. Su Yun tersenyum, dia menginjak immortal mystical scarlet blood sword dan berjalan menuju spirit demon. Meskipun di area ilusi, kaisar api mengeluarkan perasaan yang sangat kuat, tapi di sini, kultivasi iblis di depannya sangat rendah, bahkan tidak pada level master roh langit. Mendengar kata-kata Su Yun, monster itu benar-benar terkejut dan takut. Bagaimana bisa mengira Su Yun tiba-tiba akan menembus dinding dan langsung bergegas keluar dari area ilusi? Kamu, kamu benar-benar keluar. Monster itu mundur beberapa langkah, menatap Su Yun dengan ketakutan, dan berteriak dengan suara tajam. Meskipun belum mencapai sky spirit master, itu juga tidak lemah. Selain itu, monster ini tidak pandai bertarung secara langsung, tetapi terbiasa menggunakan ilusi untuk menaklukkan musuhnya. Kalau tidak, itu pasti sudah bergerak dalam ilusi. Su Yun tidak mau repot-repot berbicara dengan monster ini, dan langsung mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Tanpa ragu, monster itu berbalik dan berlari. Kecepatan pelarian monster itu tidak lambat. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke cakra wala. Dia berlari sangat cepat. Melihat itu, Su Yun tidak punya pilihan selain melambat. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan membabi buta mengejarnya. Lagi pula, menuju ke desolate Devil Battlefield adalah hal terpenting saat ini. Membuang-buang waktu dengan roh liar ini tidak ada gunanya. Off. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga tiba-tiba melayang dari jauh. Monster yang berlari ke depan tiba-tiba dipenggal. Tubuhnya langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Api di tubuhnya juga meredup, dan mati dengan mengenaskan. Apa? Su Yun mengangkat matanya dan melihat ke arah tempat monster itu mati, hanya untuk melihat udara yang terdistorsi. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut pendek dan bekas luka kelabang di wajahnya muncul. Orang ini memegang belati seperti sabit di tangannya. Kulitnya sewarna gandum, matanya sedikit cekung, dan hidungnya bengkok. Dia tampak sangat tajam. Ini tidak terlihat. Namun, kapan dia mendekati tempat ini? Su Yun diam-diam berjaga-jaga, bahkan monster itu tidak merasakan keberadaan orang ini, dan langsung dibunuh. Dari gerakan ini, terlihat bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar ada di Sky Spirit Master. Badut ilusi ini sering menggunakan teknik ilusi untuk menipu dan membunuh penggarap roh yang lewat. Hari ini, saya telah bertemu dengannya, dan saya tidak bisa membiarkannya pergi. Membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan dapat dianggap sebagai berkah bagi semua penggarap roh S. Pria itu mengeluarkan belatinya, menendang mayat monster itu, dan kemudian terbang menuju Su Yun. Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Anda tidak terluka oleh badut ilusi ini? Bukan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Su Yun menangkupkan tinjunya, dia diam-diam menilai pria itu, dia sedikit waspada, melihat tidak ada orang di sekitar, dia tidak tinggal lama, dan dengan cepat berkata, saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya tidak akan tinggal lama, selamat tinggal. Dengan itu, dia akan pergi. Kaka, tunggu. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berteriak. Su Yun berhenti dan menoleh. Pria itu dengan cepat berjalan ke depan dan melirik pinggang Su Yun, lalu benar-benar membungkuk dan menangkupkan tinjunya, dengan hormat membungkuk pada Su Yun. Presiden rumah lelang Xin Yang, Bei Suan Xin Yang, menyapa pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi, Su Yun terkejut, lalu tiba-tiba mengerti. Lencana di pinggang Anda seharusnya tidak salah, meskipun Xin Yang belum pernah berada di Bei Yang baru-baru ini, tetapi Xin Yang sudah jelas tentang masalah Bei Yang, pemimpin aliansi telah membunuh penyihir bunuh diri dan mengembalikan kedamaian ke Bei Yang saya. Ini benar-benar Bei Yang saya melahirkan orang tua baru, sehubungan dengan Anda sebagai pemimpin aliansi, Xin Yang telah mengangkat kedua tangan sebagai persetujuan, sebagai anggota aliansi seratus pertemuan, bagaimana mungkin Bei Suan tidak menyapa pemimpin aliansi? Pria berambut pendek itu berkata sambil tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengenali rencana pemimpin aliansi yang tergantung di pinggangnya. Mendengar itu, Su Yun mengendurkan kewaspadaannya, dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak pernah menyangka bahwa di alam tiga jalan ini, aku benar-benar akan bertemu seseorang dari Bei Yang, kita bisa dianggap ditakdirkan. Xin Yang tidak berharap bertemu denganmu dalam keadaan seperti itu, aku terkejut sekaligus bahagia. Bei Suan tertawa, lalu bertanya, Tapi pemimpin aliansi, bukankah kamu di Bei Yang? Mengapa kamu di sini? Aku punya urusan yang harus diperhatikan di Desolate Devil Battlefield. Pemimpin aliansi ingin memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Tanya Bei Suan. Bagaimana Anda tahu? Sebagian besar orang yang pergi ke Desolate Devil Battlefield akan memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Kalau tidak, siapa yang akan pergi ke tempat sepi seperti itu? Bei Suan tertawa. Bagaimana denganmu? Presiden Bei Suan, mengapa Anda datang ke alam tiga jalan? Mungkinkah Anda ingin pergi ke dataran suci bela diri tertinggi juga? Tanya Su Yun. Tidak, 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 tentu saja tidak. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan beberapa bahan langka, dan dititipkan oleh teman saya untuk menemukan rumput roh langka yang disebut rumput GW. Rumput roh semacam ini hanya tumbuh di alam tiga jalan. Dan karena Spirit Grace tidak dapat bertahan lama setelah meninggalkan tempat tumbuhnya, rumah lelang tidak menjualnya, jadi saya pribadi menemukan satu untuk teman saya, dan kemudian menggunakan metode untuk mengirimkannya ke teman saya. Kata Bei Suan. Jadi begitu. Namun, rumput GW, ini tidak mudah dipanen, aku menemui beberapa masalah. Bei Suan menghela nafas, lalu menatap Su Yun, menangkupkan tinjunya dan berkata, agar pemimpin aliansi dapat membunuh penyihir bunuh diri, kekuatannya pasti luar biasa, jika pemimpin aliansi bersedia membantu, dan membantu Sin yang mendapatkan rumput GW, Sin yang pasti akan sangat berterima kasih, saya harap pemimpin aliansi dapat membantu. Tampaknya Bei Suan Sin yang selalu memiliki ide ini. Su Yun menghela nafas lega, dia sebenarnya ingin menolaknya, dia ingin segera memasuki dataran suci bela diri tertinggi, menemukan pintu masuk ke alam Wan Hua, dan bertemu orang tuanya sesegera mungkin, tapi dia masih pemimpin aliansi dari aliansi 100 pertemuan, dan sebagai anggota aliansi, permintaan Bei Suan dapat dipahami, meskipun Su Yun dapat mengudara dan langsung menolaknya, tetapi dia baru saja duduk di singgah sana pemimpin aliansi, jika dia ingin menstabilkan itu, dia harus memenangkan hati beberapa orang. Membunuh penyihir bunuh diri tidak dilakukan olehku sendiri, ada juga ahli dari berbagai kamar dagang yang membantunya dengan sekuat tenaga, itulah sebabnya penyihir bunuh diri mati di dunia bawah. Aku perlu memahami sedikit tentang masalahmu terlebih dahulu, dan lakukan apa yang saya bisa, jika saya tidak dapat melakukannya dengan kekuatan saya, saya khawatir Anda hanya dapat kembali dengan penyesalan. Itu hanya binatang penjaga dari Rumput Gei Wei, kultivasinya berada pada tahap pertama dari Master Roh Langit, atribut utamanya adalah Spirit Life Key, kekuatan hidupnya sangat kuat, jika pemimpin aliansi tidak dapat menaklukkan penjaga binatang, Anda hanya perlu memancingnya, dan Sin yang akan mengambil kesempatan untuk memetik Rumput Gei Wei, merebut Rumput Gei Wei, dan kemudian mengabaikan binatang penjaga itu. Kalau begitu pimpin jalan, jika binatang penjaga tidak terlalu kuat, aku akan membantumu, kata Su Yun. Mendengar itu, wajah Bei Suan langsung menunjukkan kegembiraan, dia membungkuk pada Su Yun lagi, lalu memimpin jalan. Ada banyak kamar dagang di Bei Yang, tetapi seorang presiden dengan kultivasi tinggi seperti Bei Suan Sin yang sangatlah langka. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk kultivasinya yang tinggi, dan itu menghabiskan sejumlah besar koin yang dalam. Jika rumah lelang memiliki dana yang lebih sedikit, itu akan menjadi pembatasan pengembangan rumah lelang, sehingga skala rumah lelang Sin yang tidak besar, setidaknya jauh lebih kecil dari milik Hei Yu. Kecepatan Bei Suan sangat cepat, dan kebetulan, arah yang dia tuju adalah arah medan pertempuran setan desolate, jadi tidak akan lama. Bei Suan, karena kamu adalah presiden, mengapa kamu tidak mengirim lebih banyak orang untuk mengumpulkan barang-barang itu? Kenapa kamu datang sendirian? Su Yun bertanya. Aku sudah terbiasa sendirian. Omong-omong, rumah lelang ini warisan dari ayahku. Aku tidak suka berbisnis sendiri. Bei Suan tertawa getir. Su Yun menganggup, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Bei Suan Sin yang yang terbang di depan akhirnya berhenti. Di sini. Dia berkata. Su Yun berhenti dan melihat sekeliling. Tempat ini bukan lagi tanah tandus sebelumnya, tapi padang rumput yang aneh. Padang rumputnya hijau subur, rerumputannya subur, dan penuh vitalitas. Sulit membayangkan bahwa ini adalah alam tiga jalan tempat para pembudidaya roh iblis ada. Su Yun melihat ke depan, tetapi tidak dapat melihat satupun makhluk hidup, dan bertanya, di mana binatang penjaga itu. Bawah tanah. Bei Suan menunjuk ke tanah dengan ekspresi serius. Terima kasih. 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 Terima kasih.